Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi teman-teman YouTube dimana saja berada pada kesempatan kali ini semoga terkabar baik sehat selalu tentunya edisi di tanggal 30 November 2022 ya baik kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial ya atau video sharing tentang PLL pemancar FM DSP nah disini saya sudah melakukan riset kalau enggak salah ini pada tanggal 26 September 2020 kodingan ini saya buat ya atau program Arduino nya melakukan eksperimen riset alias bertapa hahaha PLL qn8027 FM transmitter kalau kita disini melihat pada data set ini data set yang sudah saya download pada data set modul ya dimana disini kalau kita perhatikan dari blok fungsi logget diagramnya ya Hai kalau kita perhatikan dari blok fungsi logget diagramnya IC atau chip dari qn8027 ini MP8 ini ada preamp audio input disini ada osilator ectal clock penguat ya ini sudah bisa dikatakan DSP lah DSP tapi apa saja kemampuan DSP itu saya juga kurang mendalami eh karena saya berkeinginan untuk membuat modul ini menjadi full control seperti PLL PLL yang dijual-jual di pasaran atau paling tidak bisa mendekati seperti profesional PLL gitu tidak hanya digunakan untuk eh berik-berik saja yang bertujung untuk broadcast gitu setelah saya coba ini eh ada beberapa kendala pada program maupun hardware hardware-nya eh ini mengalami sporyus yang agak tinggi setelah saya coba untuk kepancaran di 30 Watt sini ada semua kalau teman-teman memahami semua data set mungkin semua fitur akan bisa dikeluarkan kemampuan ya tapi disini cuman saya akan melihatkan program dari saya sendiri sudah saya coding di sini saya memang mempergunakan ide 185 terus disini saya ada kasih sedikit pemahaman tentang programnya yang saya gunakan library itu liquid crystal LCD arduino H peprom saya mencoba menyusun programnya sampai berjalan dengan seperti video yang teman-teman saksikan ini Qn Master saya dapatkan juga dari eh video YouTube eh teman Rusia kalau tidak salah ini tapi cuma sebatas demo ya menampilkan satu frekuensi ini saya coba akan mengontrol dengan up-down ya disini udah saya lengkapi up-down terus protection nya terus PWM nya terus output relay daripada protek ini dia nih from kata pembuka untuk power nah disini ya jadi saya tekankan disini saya masih kekurangan tidak akurat seperti yang saya inginkan mungkin teman-teman untuk posisi ini mungkin teman-teman bisa memodifikasi silahkan saja untuk menambahkan rumus-rumus yang lain pada kodingan ini atau merupanya kalau untuk temperatur ini saya gunakan ini sudah lumayan akurat menggunakan nah kalau enggak salah ini saya mempergunakan LM35 pada sensor temperatur LM35 nah disini saya menggunakan juga bar ya habar di istilahnya tuh level bar pada audio yang masuk di in dan nah ya L dan R ini untuk tombol switch tombol untuk penyimpanan jadi ada beberapa menu disini saya bikin cache tombol frekuensi up-down ini tombol power tombol protect nah disini untuk batas frekuensi kerja bisa reset ya dan disini juga Hai untuk tampilan menu utama ini Hai dan nah penyimpanan e-prom ya karena saya terus terang saya tidak ahli dalam bidang Arduino cuman saya coba menggabung gabungkan beberapa codingan yang ada dan menjadi sebuah program jadi saya tekankan sekali lagi buat teman-teman yang mau mencoba untuk PLL atau kontrol PLL saya ini eh jangan bertanyakan jangan menanyakan tentang Arduino ya ya langkah baiknya eh teman-teman teman-teman mencari pada referensi belajar Arduino ya sudah banyak juga konten-konten kreator YouTube yang senior untuk belajar Arduino dan buat teman-teman yang sudah paham tentunya juga silakan untuk melengkapi program yang saya coding ini manteman udah paham dasar-dasar Arduino mungkin sudah tidak akan bertanya lagi tentang skema seharusnya sudah memahami skematik daripada Arduino ini nah demikian untuk pembahasannya di PLL yang menggunakan Qn chip Qn8027 dan untuk project ini saya sudah includekan di deskripsi video untuk file Arduino nya silakan bisa teman-teman download nanti untuk yang berniat untuk mencoba proyek saya ini karena project ini sudah tahun yang dua tahun yang lewat ya saya bid dua tahun yang lalu dan karena kesibukan karena banyak kerjaan ya maklumlah hanya sekedar tukang servis alias tukang solder keliling ya jadi tidak banyak waktu untuk ke mengadakan reset dan belum terpikir juga untuk ke memproduksi masalah kita untuk produk ini jadi saya harapkan disini kawan-kawan bisa sharing bisa berbagi tentang program yang paling utamanya di bagian pembacaan SWR pada program ini terus terang saya belum mendapatkan program atau rumusan yang akurat demikian untuk teman-teman homebrew dimana saja berada sekian saja untuk teman-teman untuk video kita kali ini jadi tutorial untuk detail saya tidak bisa lebih detail karena kemampuan saya pada program memang saya akui baru tingkat pemula pada Arduino dan walaupun saya baru belajar pada Arduino tapi berkeinginan kuat untuk membuat suatu project yang kalau saya rasa project ini bukan project yang sederhana ya suatu project yang sederhana udah rumit seharusnya udah dikerjakan oleh programmer atau para coding Arduino yang udah profesional seharusnya tapi saya berkeinginan untuk mencobanya sendiri namun sampai saat ini saya akui untuk menciptakan sebuah program yang sempurna itu betul-betul riset yang lama tidak begitu tidak mudah untuk mendapatkan suatu satu produk yang sudah dicamin ya baik mudah-mudahan untuk video kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel saya naruh PK jangan lupa terus ikuti video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam solder panas mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menerangkan video ini jangan lupa subscribe share and comment sampai jumpa lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati